Oke, nah sekarang untuk persiapannya, ini sedikit sharing juga sih, kayak ini yang aku tulis ini adalah yang aku lakuin waktu itu, what to prepare. First of all, you have to understand what you want to study, dan juga connect it with AAS priority field of study. Nah ini kadang yang keskip sih, mungkin beberapa orang nggak baca priority field of study ya, soalnya entah kenapa mereka milihnya field of study yang nggak diprioritasin gitu sama AAS gitu, atau nggak terlalu mencoba merelasikannya gitu. For example, I am learning about molecular biology gitu. Molecular biology kan sebenarnya nggak secara jelas tertulis juga kan di sini ya. Ini kan health security-nya lebih ke arah yang kayak health management, health services, maternal and child health, jadi nggak ke arah yang teknologi molecular biology juga nggak gitu. Nah tapi karena aku concernnya juga masalah infectious disease, aku mencoba menghubungkan mereka, jadi aku menghubungkan bagaimana sih molecular biology itu bisa dipakai ke infectious disease, jadi bagaimana nanti kalau yang aku pelajari itu bisa membawa perbaikan nih buat untuk penyakit infeksi di Indonesia gitu. Nah jadi kalian kalau bisa, konekin antara yang kalian pengen belajar ke priority field of study-nya AAS gitu, karena kan nanti waktu seleksi pastilah komitinya bakal memilih yang sesuai dengan keinginan mereka juga. Karena kan yang namanya sesuatu pasti ada give and take-nya, dia membayarin kita kuliah, tapi dia juga mengharapkan kita untuk bisa benar-benar bantuin, meningkatkan Indonesia sesuai dengan keinginannya mereka gitu kan. Jadi kalau bisa disesuaiin ya. Oke, kemudian setelah kalian mengerti nih apa yang kalian mau pelajari dan udah connect sama priority field of study-nya AAS, baru kalian siapin dokumen-dokumennya kalian. Dokumennya itu seperti CV, biasalah ya CV, kemudian sertifikat dan transcriptnya kalian ingat di-translate ya, kalau misalnya belum ada bahasa Inggrisnya, kalau misalnya di-translate itu pun ingat harus one translator gitu. Kalau misalnya di-translate sama kampus, juga ingat cap-capnya dan jangan sampai ada yang salah-salah gitu. Nah, nanti soalnya kadang yang kayak gitu tuh kesannya simple gitu, tapi ternyata ribet gitu. Kalau misalnya kalian nyari sworn translator kan kayak, oh tinggal translate aja gampang, padahal kan harus nyari penerjemah yang tersumpah gitu ya. Kan nyari penerjemah yang tersumpah itu juga tidak, ya kalau misalnya kalian nggak tahu, bingung juga kan, mana nih nyari penerjemah yang tersumpah, yang nyumpah siapa gitu kan. Jadi kalian siap-siapin gitu ya. Kemudian English Provincial and City Test Results gitu, jadi entah Tufol, IELTS, kalau nggak salah itu, untuk yang kayak tes percobaan gitu juga bisa dipakai deh kayaknya. Tapi seiring dengan tiap tahun kan beda nih persyaratannya, nanti kalian cek lagi untuk tahun 2022 ini kayak gimana ya. Kalau aku waktu itu sih pakainya IELTS gitu. Why? Karena aku mikirnya kayak gini. Aku belum pernah IELTS waktu itu, nah nanti waktu, kalau misalnya aku lolos pun kan bakal IELTS juga. Jadi aku sekalian nih coba latihan IELTS gitu, walaupun harganya reda mahal ya, 2,9 juta pas zamanku itu. Tapi I think it's an investment gitu, don't you think so gitu. For me it is an investment sih, you know how IELTS test is gitu. Jadi kamu ngerti, jadi ketika nanti kamu mau seleksi nih, misalnya lolos masuk shortlistnya untuk IELTS dan interview. Kalian udah tau nih, IELTS kayak gimana, enggak lagi tegang gitu. Because I read some stories on internet ya, sharing dari awardee-review sebelumnya. Mereka juga kagak pernah IELTS sebelumnya, sebelumnya itu nge-submit nilai tufol-nya mereka. Kemudian waktu tes IELTS, mereka kaget, oh kok IELTS kayak begini ternyata gitu kan. Jadinya kaget kan waktu tesnya. Dan I think sedih banget gitu loh kalau misalnya kejegal gara-gara enggak biasa tes IELTS gitu misalnya. Because seleksi administrasinya pun udah menggugurkan banyak gitu loh, in my case ya kalau nggak salah. Dari 10 ribu yang daftar masukin seleksi berkat administrasi, terus yang masuk ke seleksi wawancaranya itu ratusan doang gitu. Kan bayangkan kalian sudah menggugurkan ribuan, tapi kemudian kalian gagal gara-gara enggak biasa IELTS kan menyedihkan gitu. Jadi I think doing IELTS is also an investment, tapi the decision is your same, mau gimana. Mungkin kalau misalnya mikir dari biaya kan berat juga gitu ya. Kemudian academic reference, apa tuh bahasa Indonesia-nya? Rekomendasi dari supervisor kalian dulu waktu kuliah bisa, atau dari bos kalian juga bisa gitu. Nah nanti untuk academic reference ini juga menurutku memang susah, karena kan kalian bakal minta nih sama dosen-dosen kalian. Dan as you know sometimes the culture in Indonesia between students and dosen itu enggak dekat kayak di luar negeri ya, tapi agak distant gitu. Dan ada enggak enakan gitu kalau misalnya minta kan gitu. Nah menunggu juga nanti dibales sama dosen, nunggu 1x24 jam untuk nge-chat lagi gitu kan. Nah jadi dicicil juga ini gitu, karena sebenarnya gampang minta rekomendasi. Apalagi kalau misalnya emang dulu pembimbing kalian gitu, misalnya waktu S2, tapi karena sama dosen itu kan harus lebih sopan juga, nunggu beliau menjawab. Kalau bisa dicicil juga dari jauh-jauh hari ya. Nah kemudian yang paling penting juga essay. Nanti essay-nya AAS ini bakal ada pertanyaan gitu, nanti jawab di oasis-nya. Di oasis-nya nanti ada form-nya gitu. Sub indo by broth3rmax